Hai semuanya, Molly disini. Hari ini aku bakalan cheat day Aku mau makan baso. Super spicy Karena aku bakalan kasih banyak sambal Ini dia basonya Super gede Nah, jadi ini sambalnya. Ini aku ginin aja Setelah aku kasih sambal, saus, dan kecap Tapi ini gak bener-bener saus yang warnanya merah Ini tuh saus bumbu apa ya Kemarin adikku tuh beli mie gitu Terus dia sisa gitu saus sambalnya Jadi warnanya merah Waduh sayang gak ada jeruk nih Jadi ini baso bogem, ini baso urat Wow, yang gede ini adalah baso urat Ininya, ini baso halus Oke, saatnya kita makan ya Bismillahirrahmanirrahim Kita cobain bumbunya Agak sedikit asin ya Wah, ini kalau dikasihin jeruk nipis Makan mantep ya Aku kasih sedikit lagi sambalnya Pedas Pedas, tapi mungkin pedasnya dia agak Di belakang Kita coba makan minyak dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Wah, masih panas nih Enak Kemudian kita coba Si baso Halusnya Jujur aku tuh lama gak makan baso Karena Kalau aku beli baso itu Aku tuh lebih Tertarik dengan tahu dan siomai Dengan tumi kuningnya Jadi aku jarang Kalu beli baso Itu beli basonya Tapi aku Paling seneng itu Baso urat Sebagai orang yang bukan penggemar baso Menurut aku ini basonya Enak dan Super empuk Lepuk banget Lepuk banget Tapi aku tetep banyak suka Baso urat Sebenernya kayak Ada tekstur-tekstur gitu Kalau baso urat Berseratnya juga empuk Tapi gak so empuk yang tadi Ada tekstur-tekstur ini Ini gampang banget Ngelepasnya tuh Kalau bisa lihat Tuh Ini baso uratnya Tuh Wow Saya akan makan tahu Wow Hmm Aku selalu makan mie-nya Takutnya mie-nya nanti jadi gede Karena udah banyak nyerep air Siang-siang panas-panas makan basuh Ini Kalau kamu kasih saus Tiba-tiba ntar ada sensasi Lebih manis, asem gitu gak sih Uh, nah Coba mie-nya taruh di atas kerupuk Biar seru Tara Aku pake saus ini Ini udah aku kasih sambal sama kecap Terus Dulu tuh temenku Kalo makan basuh ada banget loh Yang suka sama saus merahnya itu Itu dia cuma makan saus itu sama Sambal doang Tujuannya buat apa? Biar bibir dia merah katanya Terus aku kayak Aku udah suruh beliin Dia nunggu di kelas gitu Nunggu di kelas waktu lasentek Dan aku menut-menut aja Menurut Tapi yang gak apa-apa Dia sukanya kayak begitu Soalnya dia dulu naksir cowok Begak lasentek Bismillah Sambal gue kasih deket ya Dia agak asem-asem Aku liatin teh Santi Denny itu Ini makan basuh pake cuka Aku liatnya kayak ngilu gitu Sama cuka guys Cuka itu kan biasanya dibuat Ngebersihin kaca Pake air Kali sedikit sunlight Itu dibuat makan Mending pake jeruk Ini pasti pake-pake cuka Aku tuh doyan banget Kenapa ya aku doyan pedas Karena dulu aku pernah sekolah di Madura Setiap hari Kalo Madura tuh makan Aku gak pake sambal Kayak ada yang kurang Jadi setiap hari Tentengku masak ada Lauknya tuh ada sambal Nasib aku doyan pedas Kuat makan pedas Dan jujur Habis pulang dari Madura Aku pindah ke Jawa Kayak aku kaget Barat makanku banyak banget Terus aku dimarahin Karena mungkin aku cewek Jadi habis itu aku kayak Makannya lebih ini Lebih kayak sebelum aku pergi ke Madura Jadi barat-barat aku sempet turun Setelah itu Ini aku makan pake sambal Oke Bisa ngabisin nasi Selama makan sambal Tunggu masih ada Aku pengen makan terus Sampai dia udah habis Tapi aku bersyukur sih Ayahku marah Sebenernya aku juga gak yang gemu-gemu banget Hanya lebih berisi aja badannya Dan saya gak langsung Pada saat ayahku dulu Nyuruh aku buat Makannya dikurangin Kayaknya barat-barat aku turun dengan sendirinya Belum ngerti diet-diet Atau makan sehat juga sih Waktu itu Itu sahnya SMA Kepala Tanya kyknya Pada buka Kepala 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 Hmm Tanya Kepala Ini Kepala Kepala Aku A Kepala Udah tinggal dikitnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!